Hai guys welcome back to my channel hari ini aku akan bikin brownies kukus guys nah brownies kukus ini rasanya nyoklat banget dan bikinnya juga mudah banget gak perlu pake oven guys dan hasilnya lembut so mau tau bagaimana cara bikinnya? mari kita bikin sama-sama untuk langkah pertamanya kita siapkan coklat batang guys dan juga minyak sayur kedua bahan ini coklat batang dan minyak sayur ini kita lelehkan kita lelehkan menggunakan metode double boil guys atau kalian bisa letakkan kedua bahan ini di atas air panas jadi kita letakkan mangkuknya di atas air panas seperti ini sambil dinyalakan apinya kalian buat sampai dia meleleh seperti ini nah ini kita sisihkan kemudian kita siapkan juga mangkuk yang untuk mixer gitu yang besar nah kita pecahkan 4 butir telur di dalamnya kemudian masukkan 150 gram gula pasir kemudian kita masukkan setengah sendok teh sponge gel atau SP atau kalian bisa juga pake ovalet kemudian masukkan juga vanilla essence atau kalian bisa pake vanili bubuk nah setelah itu kita siapkan bahan keringnya disini ada tepung terigu protein sedang terus ada coklat bubuk dan juga baking powder ketiga bahan ini ketiga bahan kering ini kita aduk sampai rata kenapa kita aduk sampai rata supaya semuanya itu tercampur dan mudah untuk nanti kita memasukkannya silahkan lihat semua bahan-bahan ini di deskripsi box di bawah video ini ya guys kemudian bahan basahnya ini atau telur dengan gulanya ini kita mixer sampai putih pekat gitu ini menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya guys jadi kalian mixer sampai warnanya putih gitu kalian bisa lihat warnanya sudah putih pekat seperti ini ini sangat cantik dia glossy sining-sining gitu bagus banget warnanya nah ini sudah kita sudah siap untuk kita masukkan bahan lainnya nah kalian bisa lihat teksturnya kemudian kita masukkan bahan keringnya yang tadi udah kita campur kita masukkan dua tahap aja gak usah sekaligus ini aku masukkan dua kali nah kemudian kita mixer sampai tercampur rata aja kemudian nanti kalian masukkan lagi sebagiannya ya guys selamat menikmati selamat menikmati setelah bahan keringnya tercampur rata kemudian kita masukkan coklat dengan minyak yang udah kita cairkan tadi semuanya aja kita masukkan kemudian ini kita aduk sebentar aja sampai tercampur rata oke guys ini adonannya sudah selesai kita mixer kalian bisa lihat adonannya melipat-lipat seperti itu maknanya sudah bagus untuk kita gunakan nah kemudian kita pisahkan di dua mangkok sama besar dan sisakan sedikit untuk adonan di tengahnya nanti jadi ada tiga lapis makanya kita sisakan yang di bagian tengahnya sedikit aja tidak usah banyak-banyak untuk di bagian tengahnya kita tambahkan sekitar dua bungkus coklat condens milk atau coklat yang manis itu susu coklat gitu jadi sekitar dua paket gitu atau 60 gram nah ini susu kental manisnya kita aduk-aduk sampai rata kemudian masukkan satu mangkok bahannya itu tadi yang sudah kita pisahkan ke dalam loyang persegi seperti ini dan kita ratakan selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita kukus selama 15 menit di kukusan yang udah kita panaskan terlebih dahulu ya guys nah setelah 15 menit kita masukkan adonan yang tengahnya tadi yang kita tambahkan susu kental manis coklat semuanya di bagian tengahnya kita ratakan gitu dan untuk bagian tengahnya ini kita kukus selama 10 menit saja guys setelah 10 menit kemudian kita masukkan adonan yang terakhir yang satu mangkok lagi itu di atasnya untuk adonan terakhirnya ini kita kukus sampai matang selama 20 menit selama 20 menit ini sudah 20 menit kalian bisa lihat brownies kukusnya cantik banget nah ini kita sisir bagian pinggirnya untuk membukanya setelah kalian keluarkan dari loyang jangan lupa buang baking papernya dan kalian potong-potong sesuai selera kalian ini browniesnya lembut banget hanya dikukus gak perlu pakai oven dan atasnya juga halus dan juga teksturnya kalian bisa lihat empuk-empuk dan nyoklat banget terima kasih sudah menonton video saya silahkan dicoba resepnya pastinya kalian akan suka dengan resep brownies kukus ini see you in my next video bye bye